5 Fakta Kamaya Aidel Putuskan Pindah Agama Kamaya Aidel membeberkan kisahnya yang sempat menghebohkan publik. Ia diketahui mantap memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Tentunya, keputusannya itu sempat mendapat pertentangan dan gejolak dari berbagai pihak. Namun, ia tetap pada keputusan karena yakin dengan satu hal. Lantas, apa itu? Simak selengkapnya berikut ini. Diajak ke Israel oleh pacar Kamaya Aidel mengaku keputusannya pindah agama itu berawal saat ia diajak oleh pacarnya yang merupakan pendeta ke Israel. Tanpa diduga, Kamaya Aidel saat itu menerima ajakan pacarnya tersebut. Ia mengatakan saat berada di Israel ingin diberikan petunjuk oleh Tuhan. Kamaya bahkan berdoa meminta petunjuk ketika sudah berada di sana. Pertama kali aku keluar dari bandara dan menginjakan kaki aku teringat, aku bilang sama dia, kalau Tuhan izinkan gue ke sana, pasti aku akan menginjakan kaki ke sana. Dan itu yang bikin aku merinding. Itu momen buat aku. Aku berdoa gini, tolong Tuhan tunjukkan mana Tuhan yang benar. Ucap Kamaya Aidel di lansir intip selep pada YouTube Diaspora TV. Dapat petunjuk, usai sampai ke Israel, Kamaya Aidel merasa lelah. Ia pun kemudian membasu dirinya dan merenung di kamar penginapannya. Tiba-tiba saja, Kamaya Aidel mendapat sebuah petunjuk. Ia kemudian berfikir selalu diberikan kekasih yang berbeda agama darinya. Bahkan, kali ini ia menjalin kekasih dengan seorang pendeta. Kamaya Aidel juga mengaku saat diajak ke Israel, ia tidak ragu dan langsung menyetujuinya. Hal inilah yang membuatnya akhirnya mendapat titik terang. Sampai akhirnya pada saat itu di malam harinya saya kecapaian banget, saya mandi, saya dibukakan bahwa Saya dibukakan mulai dari saya kecil, kenapa cuma saya doang yang disekolahin muslim sampai salat, kenapa sih gue pacaran sama yang beda agama lagi, malah yang dapatnya anak gembala. Kejadian di mana saya bilang sama dia kalau misalkan Tuhan menginjakan kaki saya di Israel, dan ternyata itu memang rencana Tuhan, ingin dibaptis tanpa ada orang yang tahu. Lebih lanjut, Kamaya Aidel akhirnya memantapkan hatinya untuk pindah agama. Namun, ia tidak mau keputusannya itu dilakukan karena kekasihnya. Ia pun akhirnya langsung meminta untuk dibaptis dan memberi tahu tur lidernya untuk memasukkan namanya dalam pendaftaran orang baptis tanpa ada orang yang tahu. Soal prinsip itu enggak bisa diganggu-gugat, cuman gara-gara cowok doang terus kita menukar keyakinan itu enggak worth it banget tapi ini masuk akal. Pada saat saya lagi makan siang, saya nyamperin tur lidar saya nulis nama saya di baptis dan tidak ada yang tahu, ungkap Kamaya. Tidak jadikan keluarga sebagai hambatan. Usai melakukan hal tersebut, Kamaya Aidel sempat terbesit tentang pendapat keluarga, teman dekatnya. Namun, ia mengaku hal tersebut tidak menjadi hambatan tentang keputusannya pindah agama. Pada saat aku mau baptis pun aku juga sempat terbesit orang tua, keluarga, teman, pekerjaan, tapi entah kenapa pada saat itu aku enggak menjadikan itu sebagai suatu hambatan, kata Kamaya Aidel. Fokus ke Tuhan dan kebenaran Sampai pada akhirnya, orang tua Kamaya Aidel pun mengetahui keputusan anaknya yang pindah agama dari Islam ke Kristen. Kamaya mengaku keluarganya menentang keputusannya dan hubungannya dengan Kamaya pun sempat bersi tegang. Namun meski begitu, Kamaya mengatakan tidak menyesal dan tetap fokus kepada Tuhan dan kebenaran. Entah kenapa pada saat itu, yaudah saya cuma fokus sama Tuhan, saya tahu ini kebenaran, saya enggak pernah ngerasain itu sebelumnya jadi saya, bukannya saya tidak peduli ya, saya tidak menjadikan itu sebagai sesuatu hambatan untuk saya melangkah ke depan, ujar Kamaya. Itulah fakta Kamaya Aidel pindah agama dan sampai di baptis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!